Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Terminal Alambarajo sudah mulai dirasakan. Dari catatan pihak terminal, terhitung sejak tanggal 16 Desember hingga 18 Desember 2020, sebanyak 234 penumpang telah diberangkatkan dengan tujuan ke Pulau Jawa, seperti Bandung dan Surabaya. Koordinator Persatuan Pelayanan Terminal Tipe A Alambarajo Ibrahim mengatakan, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2021 diprediksi akan terjadi pada tanggal 28-31 Desember mendatang. Ibrahim menambahkan, dikarenakan masih di tengah pandemi COVID-19, setiap penumpang baik yang diberangkatkan maupun yang datang di terminal harus menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, dilanjutkan masuk bilik khusus untuk penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Selain itu, pihak terminal mengecek langsung penerapan protokol kesehatan di dalam bus. Dan Dirjen Perubungan Darat, untuk 3M yaitu mengatur jarak, di mana kapasitas mobil yang berangkat walaupun datang kita cek, harus berjarak 1 meter atau 1 meter setengah, sehingga dengan kondisi 1 baris bangku, 1 penumpang, itulah yang kita terapkan untuk menunjang protokol COVID-19. Azam Azmi, Jambi TV